Kasus penembakan yang menewaskan pria berinisial GR di kota Bekasi ternyata melibatkan kelompok Nuskei dan Jonkei. Adapun GR merupakan anggota kelompok Nuskei, sedangkan pelaku penembakan FO adalah anggota kelompok Jonkei. Kelompok Jonkei mengaku kepada polisi akan diserang oleh kelompok Nuskei. Hal ini dikatakan oleh Kasub Ditresmob Ditreskrimum, Polda Metro Jaya AKBP Titus Yudo Uli. Yudo lantas menjelaskan kronologi kejadian berdasarkan pengakuan kelompok Jonkei. Yudo bilang, kelompok Nuskei yang berjumlah enam orang datang ke TKP menggunakan mobil. Kemudian mereka turun dari mobil sambil membawa senjata tajam berjenis parang. Tapi di sisi lain, kelompok Jonkei sudah mengetahui bahwa mereka akan diserang. Sehingga kelompok Jonkei telah menyiapkan senjata pertahanan berupa batu, parang, dan senjata api. Setelah korban turun dari mobil, kelompok Jonkei menembakkan senjata api ke arah kelompok Nuskei dan menyebabkan GR tewas. Yudo menyebut, pihak Nuskei langsung membawa korban ke rumah sakit. Sementara dari pihak Jonkei memilih melarikan diri. Atas insiden itu, polisi telah menangkap empat orang, diantaranya berinisial FO, EO, MW, dan PM alias O. Keempat pelaku ditangkap di beberapa lokasi yang berbeda, yakni di Kabupaten Bogor, Idramayu, dan Tangrang Selatan. Hingga saat ini, polisi masih menyelidiki kasus tersebut untuk menentukan peran dari masing-masing pelaku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!